di adeknya nih insyaallah halo assalamualaikum jadi ini tuh sebenernya video tambahan aja temen-temen karena ini pas aku cek ternyata ini videonya ada di galeri aku sayang kalau dibuang jadi ini perkembangan kebun aku ada daun bawang terus ada timun seri juga hari ini aku mau panen masyaallah ini ada dia kayaknya kurang nutrisi gitu temen-temen jadi kecil gapapa tapi ada dua masyaallah ini yang kemarin aku semai warnanya oranye itu ini pohonnya ini adek-adeknya nih masyaallah kemarin ayahku udah suruh buat tebang ini tapi aku gak mau karena aku yakin bisa menghasilkan ya jadi kita petik aja bismillahirrahmanirrahim udah susah udah susah yeay masyaallah daun bawang aku masyaallah subur-subur banget tadinya kecil-kecil banget terus aku pindah-pindahin dia ke satu pot satu pot gitu ini aku bilang satu pot produktif ini ada tanaman cabai tanaman cabai terus ada daun bawang juga sebelah sununya ada torenia nanti kalau mekar baru keliatan nah disini ada pakcoy ada sali putih ada pagoda ini ada cahisim sama disini ada pohon cabai nih cabai keriting ini baru dipetikin temen-temen tapi udah banyak lagi masyaallah udah banyak yang merah maksudnya ini sebelum-sebelumnya banyak juga cuman yang merah gak ada udah aku petikin kan sekarang mau aku petikin lagi ini aku tadi yah aku tadi habis panen ini juga daun singkong cuman aku masukin ke short aku ya temen-temen nah nih banyak kan masyaallah nah ini dia dapet segini ini dia dapet segini masyaallah ini daun bawang aku yang sebelumnya ukurannya segini segini bahkan lebih kecil terus kayak aku pindah-pindahin gitu loh temen-temen jadi satu-satu satu pohon tuh satu ya harus kayak gitu harusnya jadi biar dia gede dia harus dipisahin ya temen-temen nih ini jagung aku udah gede jadi ciri-ciri jagung udah siapkan ini tuh katanya rambutnya udah kering ya temen-temen nah ini ujung-ujungnya sih udah kering tapi nanti aku tunggu lagi mau tunggu lagi biasanya jagung itu banyak anak kan ya temen-temen tapi jagung aku ini gak ada karena mungkin dia dipot dan nutrisinya kurang gitu ini apa namanya kel dazzling blue ini masya Allah ini indukannya yang ini ya indukannya udah mulai warnanya udah mulai puder karena batang-batangnya tuh ternyata banyak jamurnya gitu ya temen-temen ini ada ada yang aku setek terus aku jual nih ini mau aku packing sama kerikel sama ini ini aku tanam sendiri temen-temen ada bayam brazil juga aku jual nih aku bibitin bunga matahari tapi ini harus dipindah sih temen-temen ini ada 1, 2, 3 yang mumbuh nanti aku bakal pindah tapi nanti aku bakal pindah tapi di bawah ya temen-temen bukan disini ini ulet terpampang nyata ini ayahku juga tanam bawang merah ceritanya bawang merah di dapur itu tumbuh temen-temen nah terus ditanam lagi sama ayah gimana jadinya nanti insyaallah ini aku mau panen ini juga ini udah gede-gede kangkung kangkung daun apa ya ini ya lupa aku jadi informasi aja buat temen-temen kalau temen-temen tanam kangkung ini kangkung aku jujur aja teksturnya agak keras karena memang medianya agak kering gitu temen-temen karena kan sekarang jarang hujan musim masuk musim kemarau ya temen-temen jadi kangkung itu doyan air terus kangkung itu cuma bisa dipanen cuma dalam waktu sebulan aja tapi tapi dia kalau pakai hidroponik ya temen-temen jadi memang dia tuh pertumbuhannya cepat gitu kalau memang banyak airnya terus ini yang di sebelah pohon kangkung ini aku tanam sawi putih ini sawi putihnya memang agak ngembang gitu atau karena mungkin dia belum ngekrop atau gimana juga aku baru pertama kali tanam sawi putih walaupun batangnya agak keras tapi lumayan temen-temen dapat segini bisa buat sayur di rumah ya sekarang pindah ke kebun bawah ini kebun depan rumah aku sebenarnya ini bukan kebun sebenarnya space aja ini aku mau tanam terong yang aku semuanya di atas ini tanam terong karena di depan rumah aku banyak batu batunya temen-temen dan terus tanahnya agak ini bibit terongnya nih dari atas dipindah ke depan ini tanahnya diambil dari gota tangga wah cacingnya merah-merah tempatnya dibatu-batuin ini ada pohon pisang pisang apa ini namanya ya pisang kalfanis aku pernah tanam terong ini temen-temen warnanya putih terong putih sama terong ungu yang bulet begini doang temen-temen cara pindahin ya mantap cacingnya Masya Allah cacingnya taruh di pupuk aku aja biar beranak iya biar beranak rumahku ada beliming pohon beliming selalu banyak banget di rumahku ada di atas di atas tuh bunganya banyak banget tuh banyaknya masya Allah selalu kayak gini nih kayak gini nih tuh lagi pokoknya gini kayak gini terus masya Allah tuh wah bunga-bunga nya salah kayak gini hmm teman 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 teman